Menjelang pil KD serentak, kepolisian Resof Bandung akan membentuk tim khusus cyberpatroli. Tim cyberpatroli tersebut akan bertugas untuk menangani kejahatan berita hoax di media sosial serta untuk mencegah maraknya praktek perjudian dalam setiap pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung. Maraknya aksi pembusukan terhadap para calon kepala desa oleh lawan politik di media sosial dapat menjadi pemicu kericuhan dalam pil KD serentak di Kabupaten Bandung. Untuk itu, kepolisian Resof Bandung akan membentuk tim cyberpatroli yang nantinya akan bertugas mengantisipasi penyebaran isu yang menyesatkan atau berita hoax yang menyudutkan salah satu calon. Selain itu, tim cyberpatroli juga akan bertugas memberantas maraknya praktek perjudian saat pil KD serentak nanti. Karena dalam setiap ajang pil KD, marak praktek perjudian yang seringkali membuat suasana jadi tidak kondusif. Sel yang harus ditamankan ke depan, yang pertama nanti tiga hari perlaksanaan kampanye, kemudian perlaksanaan sendiri, perlaksanaan pengutian hitung tanggal 26. Nah, masing-masing sudah kita persiapkan. Ada sekitar kampanye, dari Polri ada sekitar 975 personil, dari TNI ada sekitar 400 personil, ditambah dengan nanti lima setiap dasar 20 personil. Jadi sekitar 1.500 personil yang untuk kampanye. Dengan dibentuknya tim cyberpatrol tersebut, diharapkan dapat mewujudkan suasana aman, nyaman, dan damai selama proses pil KD serentak tersebut, serta dapat berjalan sukses tanpa ekses.